Halo guys welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian tutorial edit video menggunakan lagu pray kanan-kiri nah kurang lebih contohnya itu seperti yang ada di video awal tadi ya guys nah buat kalian yang penasaran gimana tutorialnya kalian bisa tonton video aku ini sampai habis oke guys langsung aja kita mulai ke tutorialnya oke guys jadi untuk caranya pertama-tama kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi CapCutnya lalu kalian klik proyek baru dan disini kalian bisa masukin 25 foto nah disini aku menggunakan fotonya Kak Cahyani langsung aja disini aku bakal pilih-pilih dulu fotonya nah disini aku udah selesai memilih 25 foto langkah selanjutnya kalian bisa klik tambah lalu untuk langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian akhir video untuk menghapus akhiran atau watermark aplikasi CapCutnya kalau udah kalian bisa kembali lagi ke awal foto dan disini untuk langkah selanjutnya kalian bisa atur formatnya kalian ubah jadi 9 banding 16 banding 9 ya guys maksudnya yang seperti ini nah jadi kalau kalian udah ubah formatnya jadi 16 banding 9 kalian bisa klik fotonya lalu kalian geser menu yang ada di bagian bawah nah setelah itu kalian klik yang edit kalian pilih yang putar nah disini kalian zoom fotonya sampai menutupi background hitamnya nah kurang lebih seperti ini untuk langkah selanjutnya kalian bisa lakuin sampai foto yang terakhir nah jadi kalian putar terus kalian zoom nah setelah kalian udah memutar fotonya langkah selanjutnya kalian bisa kembali ke awal foto dan disini untuk langkah selanjutnya kita atur durasi di setiap fotonya jadi untuk foto yang pertama kita kita atur durasinya itu jadi 3.6s nah terus kalau udah untuk foto yang kedua kita ubah jadi 0.6s nah untuk foto ketiga sampai foto yang terakhir kalian bisa cek keseluruhan durasi fullnya itu di samping video ini ya guys nanti aku bakal taruh keseluruhan durasinya nah disini aku bakal percepat aja nah kalau kalian udah selesai mengatur durasinya untuk langkah selanjutnya kalian bisa kembali lagi ke bagian awal dan disini untuk langkah selanjutnya tinggal kita tambahkan animasi caranya kalian klik aja fotonya klik animasi dan untuk foto yang pertama ini kita menggunakan animasi yang masuk lalu pilih yang goyang guncang tiga maksudnya guys yang guncang tiga ya kalau udah kalian fullin durasinya lalu kalian klik checklist nah disini untuk foto yang kedua sampai foto yang terakhir kalian menggunakan animasi kombo pilih yang bandul satu ya guys nah kalian lakuin sampai foto yang terakhir disini aku bakal percepat nah kalau kalian udah selesai mengatur animasinya untuk langkah selanjutnya tinggal kita masukkan aja lagunya atau musiknya caranya kalian klik yang tambahkan audio pilih yang di ekstrak dan masukkan video yang ada musiknya nah buat kalian yang mau nanti aku bakal taro link downloadnya di description box video aku nah kalau udah disini bisa kita simpan dulu videonya nah untuk langkah selanjutnya kalian bisa klik selesai lalu kalian klik proyek baru nah disini kalian bisa masukin video yang barusan kalian ekspor tadi ya guys langsung aja kita klik tambah nah untuk langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian akhir video untuk menghapus akhirannya kalau udah untuk langkah selanjutnya kita ubah formatnya jadi 9 banding 16 kemudian kalian bisa klik videonya terus kalian putar jadi min 90 derajat kalau udah kalian bisa zoom sampai menutupi background hitamnya seperti ini ya Nah kalau udah kurang lebih hasilnya seperti ini guys ya nah kurang lebih hasilnya seperti itu guys kalau kalian rasa udah kalian bisa klik simpan dan tinggal kalian ekspor nah kurang lebih seperti itu buat kalian selamat mencoba nah kurang lebih tutorialnya seperti itu ya guys kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like komen dan juga subscribe channel YouTube aku ini supaya channel ini semakin berkembang dan maju dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton and see you on next my video bye bye